Terima kasih telah menonton Dan kesehatan gigi mulut pada anak Karena urusan sama anak tuh gak bisa dicoba-coba Urusan sama anak tuh gak bisa untuk urusan main-main gitu ya Meskipun secara mungkin dikiranya mudah gitu Tapi ternyata setelah mungkin bagi orang-orang yang sudah memiliki anak Kemudian baru pertama nih Atau mungkin anak kesekian Ada permasalahan-permasalahan pada gigi dan mulut Nah ini kadang-kadang bikin pertanyaan-pertanyaan baru Ataupun menjadi masalah-masalah yang Waduh baru banget nih buat saya nih Saya gak mau ngambil keputusan yang salah untuk anak gitu ya Nah untuk Sobat Salopo supaya gak salah ambil keputusan Gak salah ambil langkah kepada anak Dan juga mulut dari anak-anak kita gitu ya Nah kita akan ngobrol bersama Mbak Rianti Kusumawardani SGZ Ahligisi Selamat sore Mbak Tia Selamat sore Kamu baik ya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Fresh banget hari ini Dan juga untuk Sobat Salopos Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Hari ini adalah nutrisi dan kesehatan gigi mulut pada anak gitu ya Mbak Rianti Kan yang namanya Kalau kita tahu tuh gigi tuh vitaminnya berhubungan dengan tulang ya Iya Betul sekali Betul sekali Nah ini selain-selain kesehatan tulang Atau mungkin bisa dijelaskan dulu sebagai dasar gitu ya Kaitannya nutrisi yang kita asuk dengan kesehatan gigi kita Oke Jadi gini Kak Aku panggil Kak aja ya Jadi ada kaitannya sih antara nutrisi dan kesehatan gigi anak itu memiliki kaitan erat Terutama pada tubuh kembang anak itu sendiri Jadi ada dua arah nih Kak Nutrisi, kesehatan mulut Gisi yang baik dan tepat itu penting untuk menunjang untuk kesehatan gigi Kemudian sebaliknya kesehatan gigi juga itu juga Menjadi penting untuk asupan nutrisi untuk anak gitu Iya Jadi asupan apa aja Jadi sesuai isi piringku ya Jadi ada karbohidrat, energi, eh karbohidrat, protein lemak Juga ada beberapa jenis nutrien yang penting Salah satunya yaitu kalsium, flor, fosfor, vitaminnya juga ada vitamin D, vitamin C, dan vitamin A Itu penting untuk membentuk struktur gigi itu sendiri Dan menjaga kesehatan gigi gitu Oke Nah ini kalau untuk mulut pada anak oke Kalau misalkan baby itu kan belum bergigi gitu ya Iya Tapi kan untuk membentukannya kan tetap dibutuhkan asupannya sejak kecil ya Sebenarnya sejak ini Dalam kandungan Dalam kandungan Jadi seribu hari pertama kehidupan itu penting dari ibu hamil ya Mulai dari ibu hamil itu asupan kalsium penting sih Kak Jadi apabila kekurangan kalsium pada ibu hamil itu juga berkaitan dengan besok anaknya pertumbuhan tulang dan giginya gitu Oke berarti memang seribu hari kehidupan Iya pertama kehidupan Pertama kehidupan berarti sejak hamil awal Sejak hamil Awal sejak terjadi pembuahan misalkan diketahui hamil sampai dengan seribu hari kemudian Iya Berarti kurang lebih tiga tahun ya Tiga tahun mulai dari hamil bukan dari lahir Mulai dari hamil Oke berarti tiga tahun paling tidak tiga tahun dari mulai diketahui hamil Sampai dengan anak sudah lahir Ini harus tercukupi kalsium Kalsium ya Atau ada nutrien-nutrien yang lain yang selain kalsium nih yang dibutuhkan Ada kalsium kemudian ada vitamin D juga itu juga penting untuk membentukkan tulang dan gigi Jadi ini penting banget sih untuk terutama ibu hamil ya Jadi harus tercukupi Jadi tiap hari itu harus ada yang dikonsumsi suplemennya itu ada Kalsium sama vitamin D sama ada juga nanti tablet tambah darah Jadi itu setiap hari memang harus dikonsumsi Nah ini mungkin bagi mereka-mereka yang mampu untuk membeli suplemen Ini mungkin akan memberikan tambahan suplemen kepada diri mereka masing-masing gitu ya Kemudian vitamin D itu juga ada di sayuran-sayuran hijau Kalsium itu juga bisa Jadi kayak sawi, brokoli, pokcoy itu juga bisa Jadi gak harus dari suplemen aja sih Cuma memang kalau pakai sayur-sayur yang segar ini akan lebih banyak ya Efeknya kenyang gitu ya Mungkin bagi sobat solopos yang Aduh saya tuh kenyang kalau pengennya makan banyak Tapi gak pengen cepat kenyang Solusinya suplemen Lebih bagus emang dari bahan asli Bahan asli sebelum ada pengolahan macam-macam gitu ya mbak ya Nah ini kalau tadi kan ada sayur-sayuran hijau Brokoli, sawi, bayam Kemudian apa lagi tuh? Pokcoy itu juga bisa Pokcoy, pokoknya semuanya yang warna hijau bisa Bisa dikonsumsi Dan vitamin D Vitamin D tuh kayak apa sih? Kalau vitamin D kan kita taunya oh dede gitu ya Dari sinar matahari misalnya gitu Nah ini kalau sebenarnya untuk asupan sendiri yang kita konsumsi Ada gak sih untuk kandungan-kandungan vitamin D gitu yang bisa kita makan? Ya itu contohnya kayak yang susu tadi Susu ya, itu masuk ke vitamin D ya Susu sama olahan-olahannya itu juga bisa Yakut, keju Protein hewani yang seperti ikan gitu juga ada Sebanyak mana kita harus makan itu untuk memenuhi Apa ya, porsi harian? Porsi harian Jadi untuk ibu hamil itu emang porsinya lebih didobel ya kak Untuk protein hewani terutama Jadi ada tambahan kalsiumnya Bisa dari misalnya susu nih bisa ditambah juga dari hewani yang lain Misalnya dari ikan, bisa dari ayam, telur, kacang-kacangan juga bisa Oke, itu untuk tambahan vitaminnya Jadi didobel aja sih Kalau misalnya sudah ada susu bisa didobel dari lauknya Misalnya dari hewaninya gitu Oke, nah ini kan kita masuk ke Itu tadi kan baru kaitan nutrisi dengan tumbuh kembang Masa laki dan juga mulut anak gitu ya Nah sekarang kita menuju langsung ke Pertumbuhan kesehatan gigi dan mulut anak Nah, kalau dari anak usia yang sudah mulai Ya masuk anak-anak biasanya Kasus apa yang paling sering terjadi yang diterima Sama Rianti untuk kasus gigi mulut? Paling banyak itu kalau anak biasanya itu karies gigi kak Karies gigi Nah itu karena emang makanan anak itu kan sukanya yang manis-manis ya Jadi itu yang tinggi gula, kemudian makanan yang kayak ciki-ciki Itu senek-senek itu juga berpotensi meninggalkan plak di gigi Jadi semakin kemungkinan semakin besar untuk terjadinya karies gigi gitu Jadi kalau emang nggak diantisipasi gitu Juga bisa menyebabkan sampai gigi berlubang gitu kok Oke, karies gigi itu yang termasuk gigis gitu ya? Iya, karies gigi Lama-lama kan itu juga bisa menyebabkan gigi berlubang gitu ya? Iya, betul Dan apa namanya Ini pun juga Jadi berarti untuk perawatannya Apakah sikat gigi ke anak itu cukup untuk membersihkan Ataupun menghindari karies gigi? Kalau sikat gigi itu juga harus yang tepat juga ya kak Jadi nggak asal sih Kalau sebelumnya kan sikat gigi Biasanya sebelum tidur Nah itu yang bagus itu setelah makan dan sebelum tidur Biasanya kan pas mandi aja ya kak Biasanya kan pas mandi aja Biasa kan pas mandi sekalian basah gitu kali ya Padahal itu yang penting setelah makan sama sebelum tidur Soalnya kan habis makan ada sisa-sisa makanan nih Jadi takut bisa aja menempel di gigi Bisa menyebabkan juga itu plak Terus lama-lama karies juga bisa menyebabkan gigi berlubang juga Nah kalau karies gigi Giges yang sampai kalau anak-anak ada yang full Iya sampai hitam-hitam gitu Iya bener Itu biasanya selain tadi sisa-sisa makanan Ada nggak sih istilahnya Oh ini karena kurang asupan vitamin Kalsium itu juga bisa Dari asupannya juga kalsium Sama vitamin D itu juga Fosfor itu juga mungkin dari anaknya juga kurang Kemudian kebersihan giginya juga kurang juga bisa Jadi itu bisa menyebabkan karies Jadi banyak ya Jadi banyak penyebabnya banyak Mulai dari kurang kalsiumnya bisa Kurang bersihin giginya juga bisa Atau ada nggak keturunan misalnya Oh karena keturunannya Katakanlah tulangnya agak rentan nih Oh nggak ada Nggak ada ya Pokoknya kalau tulang itu berarti kalau misalkan Kalsiumnya bagus Asupannya bagus Perawatannya bagus Ini akan jadi bagus gitu ya Oke jadi silahkan untuk sobat-sobat Yang mungkin punya cucu Punya anak gitu ya Yang ada mulai ini bintil Ataupun ada dikit-dikit Yang karies gigi Plak-plak gitu sih Biasanya plak Agak coklat dulu ya Agak coklat dulu Nanti lama-lama jadi hitam gitu Terus nanti aja digigis Nah itu kan kalau gigis Kemudian kan bisa bikin nyeri ya kak ya Jadi kalau bisa bikin nyeri Otomatis anak juga Nggak mau makan ya Kalau nyeri itu juga bisa menyebabkan Itu juga malnutrisi Dalam jangka waktu panjang Takutnya gitu Oke Nah ini Tapi bener nggak sih Kalau misalkan Kan banyak orang yang gini Eh kamu jangan makan banyak permen Ntar gigis loh Iya itu kan Karena makan-makan manis itu juga Manis itu Padahal kan manis Nggak cuma permen aja Permen coklat Seperti itu Karena permen coklat itu kan Kandungannya Gula sukrosa ya mbak Jadi Sukrosa itu juga Bisa meningkatkan Suasana asam di gigi Jadi nah Suasana asam ini Bakterinya tuh suka jadinya Jadi bisa menyebabkan Itu tadi karyas Oke Nah berarti Kalau untuk Sobat solopos yang pengen ngasih cucu Ponakan Atau Anak Yang namanya entah itu coklat Marshmallow Ya mungkin nggak berlebihan aja sih Iya Boleh ya Tapi jangan berlebihan Kalau abis makan itu Harus cuci mulut ya Sikat gigi Sikat gigi Oke supaya lebih Aman Iya terjaga kesehatan Apa kebersihan giginya Gitu sih Oke Tapi sebenarnya Selain Kalsium Kalau misalkan Sudah ada giginya nih Untuk muatkan gigi mungkin Ini Vitaminnya apakah Tetap sama Dengan yang kebutuhan Waktu Seribu hari pertama Atau Sudah ada perubahan Misalnya Oh yang kemarin-kemarin Ada vitamin ini Ini harus dikonsumsi Sekarang Nggak perlu lagi Atau sekarang Tinggal Vitamin ini aja Nah ini gimana Ada nggak Itu masih perlu sih kak Kalau kalsium itu Walaupun udah tumbuh gigi Juga Masih penting ya Soalnya juga Selain pertumbuhan gigi Juga pertumbuhan tulang Apalagi Anak-anak kan itu Masa pertumbuhannya Pesat ya Jadi emang Perlu sih Selain kalsium Apakah juga masih dibutuhkan Apa saja yang masih dibutuhkan Seperti tadi Fosfor Fosfor itu Dimana bisa didapat Di makanan-makanan Seperti seafood gitu Ikan Yang vitamin D Itu juga membantu Menyerap Kalsium Membantu menyerap Kalsium Oke Nah Jadi untuk sobat solopos Silahkan saja Anak-anak masih bisa diberi Entah itu ayam Entah itu sapi Entah itu Kacang-kacangan Entah itu seafood Juga boleh Karena Masih dibutuhkan Kalsium masih dibutuhkan Zat Fosfornya juga Masih dibutuhkan Baik Nanti kita lanjutin lagi Mbak Tia Mbak Rianti Masih sampai dengan Jam 4 sore nanti Sobat solopos Silahkan Kalau ingin Berkonsultasi Terkait dengan Gizi Kita lagi ngobrolin Soal Nutrisi Dan kesehatan Gigi mulut pada anak Jadi Silahkan saja Untuk sobat solopos Yang pengen bertanya Bisa di seputar area tersebut Sobat solopos Bisa sampaikan di 081-226-103-103 Kami akan Segera kembali Ya Sobat solopos Masih lanjut lagi Tentunya Di Bincang Sore Gizi Bersama dengan Persagi Saya Nurat Maja Masih Menemani sobat solopos Dan masih ada Mbak Tia juga Yang siap Untuk ngobrol Bersama saya Terkait dengan Nutrisi Dan kesehatan Gigi Mulut pada Anak Mbak Tia Kalau sekarang ini Misalkan Katakanlah Untuk anak-anak Usia balita Balita Ini Menu-menu Apa aja Yang misalnya Wajib Ada Atau Yang tersedia Selain Misalnya Kalau 4 sehat 5 sempurna Terlalu teoritis Gitu ya Tapi Biasanya kan Anak-anak tuh Misalnya Oh gak mau Cuma pengen Pakai telur aja Karena kasusnya adalah Seringkali Orang tua ini Memberikan Anak-anak Makanan Sesuai dengan Apa yang Anak doyan Gitu Tapi Kadang-kadang Vitamin-vitamin Yang ada di dalam Kandungan ini Kurang lengkap Iya betul Nah ini bagaimana Mungkin Mbak Tia punya Tips Atau Oke Kalau anak maunya Cuma protein aja Hewani Misalnya Oh pake ayam goreng Crispy Misalnya Gak pake Atau Kadang-kadang tuh Gak mau Ah cuma makan Pake kermes aja Gitu Kan gak ada Gak ada Nutrisi yang lainnya Gitu kan Nah ini gimana tuh Sebenernya Ini sih kak Untuk Lebih variatif lagi Dalam pengolahannya Jadi Misalnya Anaknya gak Mau sayur Misalnya Kalau gak mau sayur Itu bisa dibikin Banget Naget Kayak gitu loh kak Jadi kan Tapi dibikin sendiri ya Iya dibikin sendiri Karena kalau yang dibeli Yang di supermarket itu Kebanyakan pengawet juga Nah pengawet itu juga Berpengaruhi Kesehatan gigi tadi ya kak Gitu Jadi bisa dibikin naget Kalau gak dibikin Variasi lain kan Banyak banget ini kak Apa Resep-resep yang Tersedia di Banyak aplikasi ya Jadi Bisa untuk meningkatkan Jadi masak untuk Bayi Caranya ngolah naget Gimana yang sehat Atau makanan-makanan Yang lucu Tapi masih terus Menyertakan sayur Dibikin bintu-bintu Yang kayak dibikin Apa Lucu-lucu gitu Bentuk-bentuknya yang lucu Ini pun juga Menarik perhatian anak Menambah langsung Makan anak juga ya Jadi ya Mungkin bosen juga Misal Ayamnya bentuknya Cuman kayak gitu aja Gitu kan Mungkin bosen ya Anaknya Jadi gak mau makan Itu juga bisa sih Mungkin ayamnya dibentuk aja Bisa kalau ada catakannya Ada catakannya gitu ya Atau mungkin juga Buah-buahan juga begitu ya Buah-buahan juga Bisa dicampur sama sayur Kalau misal di jus Gitu juga bisa Oh Di jus Di jus kan biasanya Lebih suka ya Daripada yang utuhan Tapi jus Kalau misalkan Untuk anak-anak Itu kan Biasanya kalau jus Dipakain susu Kental manis ya Ditambahnya kental manis ya Mungkin kalau untuk Anak-anak ditambahnya Susu kali ya Susu ya Susu kental manis itu Lebih banyak kandungan gulanya sih Gula Mungkin bisa diganti dengan Susu UHT Susu cair ya Itu Kalau susu kental manis Kental manis Emang banyak gulanya sih Gitu Jadi Gula yang menyerupai susu Kental manis Jadi Jadi silakan aja Karena memang Kalau untuk anak-anak ini Butuh kayaknya Orang tua harus effort ya Iya Harus usaha Lebih effort banget sih Untuk Untuk kayak Bikin Oh bento nih Dibikin apa Cetakan-cetakannya Variasinya juga Jangan sob Sayur bening Pengolahannya juga Divariasi mungkin ya Iya Lebih Lebih bervariasi Jadi Bisa dikreasi Sedemikian rupa Gitu ya Nah Untuk buah Buah Ini kalau buah Apa aja yang Istilahnya yang bisa menunjang Kesehatan gigi Dan juga mulut anak Kalau buahan itu Yang ini sih kak Yang banyak mengandung Vitamin C Jeruk Jeruk Terus Nanas Nanas Manga Itu soalnya Kan antioksidan ya kak Jadi untuk Bisa membunuh Bakteri-bakteri Yang ada di Gigi Gitu Jadi Silakan aja Jeruk Nanas Melon Melon Iya Yang Tinggi vitamin C itu Tinggi vitamin C Itu bagus untuk Pertumbuhan gigi Iya Untuk membunuh Bakteri yang ada Di Gigi Dan mulut Terus ada anak Yang mungkin Katakanlah Punya masalah Bau mulut Gitu Nah ini Kalau bau mulut Ini seperti apa sih Kan harusnya Kalau anak-anak Bayinya masih enak ya Masih Bayi Bau bayi Masih Belum terlalu Wow Gitu ya Nah Itu gimana Untuk mengurangi Kalau bayi itu sendiri Kan emang Belum Di Ajarin Sikat gigi ya kak Soalnya masih kecil sekali Jadi untuk Bayi itu Kebersihan Mulutnya itu Bisa menggunakan Kasah Jadi harus Juga rutin Dibersihkan Apalagi yang Yang bikin Bumut kan itu Emang bakteri ya Jadi misal nih Asi Asi itu Juga lama-kelamaan Bisa mengendali Yang di Apa Di Gusi Enggak Enggak Ya bisa digusi juga Itu dengan cara Di Dilap aja Dilap Di sekitar gusi Sama di lidah Cuma itu aja Kalau untuk yang bayi Sementara kalau Untuk yang sudah Anak yang sudah Mungkin balita Atau lebih Lebih gede Misalnya Di bawah 12 tahun lah Itu kan biasanya Sudah ada Mungkin permasalahan Gigi-gigis Yang bikin Bau mulut Nah ini gimana Itu dengan Kepersihan giginya sih kak Harus Mungkin diingatkan Bunda-bunda di rumah Untuk sikat gigi tadi ya Setelah makan Dan sebelum tidur Minimal dua kali sehari Jadi Sobat-sobat Yang betul adalah Setelah makan Dan sebelum tidur Bukan setiap Habis mandi Yang benar itu Mungkin karena Kita juga dididiknya Dari dulu Ayo sikatan sekalian Pas mandi Mumpung sekalian Apa ya Istilahnya sekalian Basah Tapi kalau sekarang Ternyata itu Tidak benar Yang benar adalah Selepas makan Dan sebelum tidur Benar sekali sih kak Soalnya kan emang Kalau makan Biasanya nyangkut-nyangkut Di rongga-rongga gigi Rongga-rongga mulut Itu memang Harusnya Di Kosok gigi sih Oke 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 Nah Kalau Untuk yang anak Di bawah 12 tahun Yang masih anak-anak Potensi apa Atau makanan-makanan apa Yang berpotensi Mengganggu Kesehatan gigi Dan mulut Selain tadi Yang manis-manis ya Mungkin yang lain Makanan yang Berpengawet Makanan ringan Yang kripi-kripi Itu kan juga Banyak mengandung pati ya Jadi itu bisa menempel Pada gigi Dan menimbulkan pelak Juga lama-lama Bisa menyebabkan Karies itu sendiri Padahal Sekarang anak-anak Banyak juga yang suka Makanan-makanan gitu ya Iya sama Yang makanan-makanan lengket sih Seperti permen karet Gitu-gitu juga bisa Oh permen karet malah justru Iya soalnya lengket di gigi Kemudian bisa menempel ya kak Kalau kebersihan giginya kurang Juga bisa Nyangkut ya Nyangkut di gigi Padahal mungkin Kalau untuk dewasa Malah justru ini Untuk permen karet tuh Biasanya Oh ada yang nempel disini tuh Pake permen karet Agak di Fungsinya kayak slime Kayak menempelkan kotoran Nempel kayak Ngambil kotoran yang nyelip-nyelip gitu Mungkin fungsinya juga sama kali ya Iya Tapi kalau mungkin Kalau anak kan Kita juga Gak tau ya Mungkin ada yang Ditelan kan Dengan Kita juga gak bisa Ngontrol ya kak Iya Juga gak Gak langsung dibuangkan Juga ada gitu Takutnya kan Memang menempel pada gigi itu sih Oke Apalagi permen karet Juga tinggi gula ya kak Iya Bener 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 tinggi gula Dan juga itu tadi Yang ditakutkan adalah Kalau misalnya Tertelan ya Sama ini sih kak Minuman yang Berkabonasi Yang soda-soda gitu Itu juga Selain tinggi gula Juga bisa Bisa Mengikis Enamel-enamel gigi Gitu sih kak Oke Nah Mbak Tia Kualitas Gigi Ema 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 Antara anak Dan juga Orang tua Ini lebih kuat yang mana sih Kalau ini sih Kalau anak sih Ini sih kak Belum Kan sama-sama Ema Enamel-enamelnya kuat ya Kita tahu sendiri Kalau kita Pada saat kita sekolah Kita diajarin Lapisan yang paling kuat Dari seluruh tubuh kita Adalah di emel gigi Gitu Nah ini Apa ya Kan Katakanlah Kalau orang tua tuh Kan udah lama gitu ya Ada ausnya gak sih Maksudnya gitu loh Kalau anak kan masih ada Masih pembentukan Sementara kalau orang tua Udah terlalu lemah dipakai Terus mungkin nanti ada tipisnya Atau apa Ini kalau Sebenarnya gimana sih Kalau enamel gigi itu Ini sih kak Tergantung personalnya ya Jadi Ada yang enamelnya Mungkin gak terlalu kuat Karena ya tadi Konsumsi makannya Yang kurang tepat Itu juga Kemudian Asupannya juga Mungkin kurang Dari kalsiumnya Fosfornya kurang Juga bisa Enamelnya itu Juga gak terlalu kuat Gitu sih Nah kan Yang seringkali Disampaikan dokter gigi Itu biasanya Ayo ke dokter gigi Paling tiga Tidak 6 bulan sekali Nah sementara Kadang-kadang Orang yang Mungkin merasa bahwa Enggak kok gigi saya Baik-baik aja Itu males Buat ke dokter gigi Setiap 6 bulan sekali Seurgen apa sih sebenarnya? Kalau 6 bulan sekali itu kan Karena Karang gigi ya kak Karang gigi itu Emang Semakin lama Kalau gak semakin dibersihkan Emang bisa menyebabkan gigi berlubang Gitu Jadi emang harus Rutin Memeriksakan Ambulan sekali Walaupun gak terasa nyeri Kadang kita juga Gak Ini ya kak Kan gak nyeri Gak ini Iya benar Jadi gak kerasa Jadi kalau sekarang ini Orang Indonesia itu Mau sakit Mau gigi atau bukan Ke dokter itu Kalau sudah kerasa sakit Kalau belum kerasa sakit Belum ke dokter Begitu juga Gigi Jadi emang Pembentukan karang kan Kita juga gak terlalu Menyadari ya kak Jadi lebih baik Emang diperiksakan 6 bulan sekali itu Untuk mencegah terjadinya Karias itu tadi Kalau Misalnya terjadi Plak-plak sedikit Terus dibersihkan Kan gak jadi karias kan kak Jadi emang Sebaiknya rutin Ada gak sih Istilahnya kan Kalau di luar tuh Untuk membersihkan gigi Ada banyak sekali Tawaran-tawaran Bentuk model Sikat gigi Yang harus begini Begini-begini And the bla-bla-bla gitu Nah sebenarnya kalau Mungkin suggest dari Kawan-kawan Yang Dekor kesehatan ini Untuk menjaga kesehatan gigi Untuk sikat gigi Ada gak suggest yang Oh yang kecil aja Atau yang Yang ini aja sih kak Yang giginya Apa yang Apa Serabutnya lembut Itu aja Kemudian menggunakan pasta Yang ada Flu Fluoridnya itu loh kak Itu juga Pemilihan pasta giginya ya Pemilihan pasta giginya Kan juga yang di anak itu Juga ada Pasta gigi khusus anak itu Itu juga Pengaruh sih kak Ada gak sobat-sobat yang merasa Sering belinya sikat gigi itu Justru yang agak Yang agak kenceng Yang agak keras Iya mungkin selera Karena Ada juga nih Ada sodara juga Terasa ya Kok kayaknya kalau sikat gigi Gak sampai osok-osok-osok Itu kok kayak gak bersih Tapi sebenarnya Sekuat apa sih harusnya Istilahnya Kan Masalah ini kan Bukan masalah bersih atau enggaknya Tapi Tergantung juga Untuk menuju kesehatnya kan Iya Nah ini sebenarnya Kekuatan seperti apa sih Yang harus Ya karena Ada juga yang bilang Kalau aku tuh harus cari yang Apa namanya Serabutnya Atau sikatnya Yang kenceng Terus nanti kalau sikatan tuh sampai Osok-osok-osok Sebenarnya gak harus Dengan kekuatan Gimana-gimana aja sih guys Yang penting bersih Kan ada yang Apa Nyelip-nyelip itu Dibersihkan gitu Jadi gak harus Dengan kekuatan super Terus ada juga yang Mungkin Bagi mereka-mereka Yang pakai flush Saya pernah dengar Dental flush Ya misalkan Itu lebih bagus sih Lebih bagus Oke karena Kadang-kadang ada juga bilang Jangan terlalu sering pakai flush Nanti Apa namanya Menyebabkan rongga Rongga Berongga Ini benar gak sih kak gitu Enggak sih kak Itu Dental flush kan Ini ya Benang ya Benang tipis itu Buat ngambil sisa-sisa makannya Yang gak bisa Dijangkau oleh sikat gitu sih Jadi Kalau misalkan Sobat-sobat pos Mau bersih-bersih mulut Tapi aman gak sih Kalau untuk anak-anak Kalau anak-anak Agak susah ya Agak susah ya Kalau anak-anak Pakai dental flush ya Itu biasanya dewasa sih kak Lebih aman Untuk dewasa sih ya Iya Untuk anak Sikat dulu Sikat dulu aja Jadi ini kalau misalkan Sekalian konfirmasi nih Ternyata untuk dental floss Tidak menyebabkan rongga Atau juga tipis banget ya Tipis banget kak Tipis banget Itu memang Dikhususkan untuk Mengambil sisa makanan Yang gak bisa diambil oleh Sikat sih kak Atau sama dongkrak kayu Juga gak bisa Nah pakai dental floss tuh Oke oke Nah untuk kesehatan gigi dan mulut sendiri Ini kalau untuk Apa namanya Tadi kan Vitaminnya ada vitamin K Kalsium Kemudian ada juga Fosfor Apalagi nih Yang misalnya untuk Yang lainnya Vitamin D Vitamin D Vitamin C Vitamin A Vitamin A tuh Yang warna merah Bita karoten Atau apa Vitamin A Di mana aja Di peran makanan aja sih kak Yang alami Seperti di wortel Seperti itu Oke Oh vitamin C tuh masuknya Tomat tuh masuk A atau C Tinggi C sih kak Tinggi C Oke tomat Itu juga antioksidan Untuk mencegah infeksi Pada gigi Oke berarti Misalnya untuk perawatan Vitamin kalsium itu Untuk pertumbuhan tulangnya Kemudian untuk Yang vitamin C Itu untuk Antioksidannya Untuk membunuh Membunuh bakteri-bakteri Yang ada di Rongga mulut Nah ini berarti Vitamin C ini Misalnya Oke Karena untuk membunuh Vitamin yang ada di Rongga-rongga mulut Ini berarti Saya mas Makannya Gak boleh pakai sedotan nih Supaya semuanya Kena misalkan Mungkin-mungkin Pikiran orang gitu Ini gimana Bener gak Kalau misalkan Oh ternyata Vitamin C nya harus Diolah dulu Atau misalkan Oh saya Makan jeruk nih Harus misalkan Kadang-kadang Oh es jeruk nih Terus buat Buat ini dulu nih Bersihin Nah ini Ini gak sih gak gitu Gak sih Gak efek ya Jadi kan kadang-kadang Orang mikirnya Kan ini vitamin C Orang gak mulut kan Biar bersih Ini saya Saya kumur-kumurin Dulu nih Dengan Dengan vitamin C itu Kadang-kadang kan begitu Mikirnya Enggak sih Jadi emang harus Diolah dulu ya Oke Jadi Jadi Dikonsumsi Dikonsumsi Tidak untuk Jadi vitamin C disini Tidak untuk Tidak untuk Pemakaian luar ya Harus diolah dulu Gitu ya Vitamin C nya Jadi Bersih disini Bukan bersih 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 dikumur-kumur Tapi Lebih Lebih Kandungan vitamin C nya Ini bisa Bisa diolah dulu Di dalam tubuh Kemudian Biar mereka yang Bekerja untuk Membersihkan gitu ya Dengan berbagai macam Kandungan vitamin C nya Jadi gitu Sampasalopos ya Jadi bukan berarti Kalau misalkan Oh dibersihkan Ataupun dengan Vitamin C Bukan berarti Harus dikumur Atau langsung Dioles-oles Gitu kan Jadi gak gitu ya Jadi Ini bukan begitu Oke Nanti kita lanjutin lagi Mbak Tia ya Kita jeda dulu lagi Jadi untuk Sampasalopos Kami akan segera kembali lagi Tentunya di Bincang Sore Gizi Bersama dengan Persagi Ya Sampasalopos Masih kembali lagi Tentunya di Bincang Sore Bersama dengan Persagi Persatuan Ahli Gizi Solo Raya Dan tentunya Untuk Sobat-Sampasalopos Yang ingin bergabung Masih ada kesempatan Sama dengan Jam 4 sore nanti Di 081-226-103-103 Karena masih ada juga Mbak Tia Dari Rumah sakit Mana tuh Gigi dan mulut Gigi dan mulut Sulastri Nah ini lokasinya Di depan Solo Grand Mall Ini rumah sakit baru ya Besar lagi ya Khusus gigi Nah untuk Mbak Tia Kalau tadi kita sudah Ngomongin soal Makanan yang bagus Yang tidak boleh Yang tidak disarankan Untuk dimakan Kemudian Barusan kita Ngobrolin Berbagai macam Modelan Sikat gigi Nah sekarang ini Iya Kita pengen tahu nih Sebenarnya Untuk arahan Ataupun untuk Tips bagi Orang tua Yang harus mengajarkan Sikat gigi Yang benar Iya Kan kadang-kadang tuh Osok-osok Naik Apa namanya Gosok-gosok tuh Kiri kanan-kiri kanan-kiri kanan Gitu ya Sementara kalau Kalau naik turun tuh Kadang-kadang agak susah Iya Apalagi kalau Ngatur anak Biasanya memang Agak susah Benar Benar Makanya Areanya juga masih Kecil kan Iya Masih kecil Nah ini gimana nih Yang benar yang harus Harus dilakukan orang tua Gimana nih Jadi Memilih dulu ya Untuk sikat giginya Yang khusus anak Jadi ada sendiri ya kak Jadi gak seperti Sikat gigi pada Dewasa Kemudian untuk pasta giginya sendiri Juga khusus yang anak Itu juga biasanya Kan ada rasa-rasanya ya kak Jadi emang Lebih menarik Untuk anak Gitu Juga Sama Aman tertelan Iya Jadi rasa buah ya Biasanya Rasa buah Kemudian Untuk Pendekatan Untuk Sikat gigi ke anak Itu juga penting ya kak Jadi Kadang ada orang tua Yang Dengan cara Anarki Mungkin ya Mengajak Anaknya untuk Sikat gigi Jadi Kadang anak tuh Malah sikat gigi Karena Ajakan Orang tua Yang kurang tepat ya Jadi Bisa Pendekatan Dengan cara Yang lebih Menyenangkan Mungkin ya Dengan Mungkin Dengan bernyanyi Atau Mungkin dengan Bermain Pas waktu Pas Sikat gigi Itu jadi Gak bikin trauma Pada anak Jadi untuk Meningkatkan Anak Untuk Sikat gigi Gitu Untuk Cara-caranya Sendiri Itu Ada yang Apa Pasta giginya Juga Ada takarannya Sika Untuk Usia 6 bulan Sampai 3 tahun Itu Pasta giginya Itu Seukuran Biji beras Jadi Sedikit Gitu Nah Untuk Yang 3-6 tahun Itu Sekitar Sebesar Kacang polong Sebesar Kacang polong Agak besar Yang hijau Untuk Yang Usia 6-10 tahun Itu kan Juga Udah Apa Udah Pertumbuhnya Juga Udah Banyak Jadi Untuk Pasta giginya Sekitar 1-2 cm Gitu Oke Nah Itu Tapi Sebenernya Tadi kan Mbak Batia bilang Pasta giginya Ada yang Rasa-rasa Kalau diiklannya Kan boleh Ketelan Sejauh Mana Keamanannya Karena Kadang-kadang Ada juga Anak yang Ditelan Gak apa-apa Gak usah Dikumur-kumur Padahal Sebenernya Pasti Yang namanya Bahan-bahan Ini Ini sih Tapi Gak terlalu Banyak juga Harus Diingatkan juga Biar gak Ketelan Tapi Kalau misalkan Ketelan Dikit Masih aman Jadi Jangan sengaja Ditelan juga Kan Kasian juga Karena Kadang-kadang Mentang-mentang Boleh ditelan Terus Gak 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 Oke Kemudian Apalagi Pola Pola Untuk Nyikatnya Gimana Kalau misalkan Untuk yang sudah Bergigi Ada Langkah-langkahnya Sikat gigi Bagian belakang Di area Gigi geraham Dengan gerakan Memutar Kemudian Untuk Sikat gigi Bagian luar Pada gigi atas Juga gerakan Memutar Memutar Kemudian Bagian dalam gigi Atas bawah Itu juga Berpotensi Ini ya Sisa-sisa Makanan itu Juga Kemudian Di bagian depan Di bagian depan Yang agak susah Emang bagian dalam Dalam sama yang atas Lebih susah Jadi memang Masih agak PR Dan penekanannya Penekanannya Memutar Maksudnya kan Mungkin Misalkan Bagi Orang tua Yang harus Apa yang masih Misalnya untuk anak-anak Yang masih giginya Masih baru Satu dua Itu kan cuma Kayak dilap Ya pakai Kasah itu Tapi itu udah cukup Gak harus Gak harus Kayak Orang Gosok gigi Gosok-gosok Jadi memang harus Dilap aja Udah cukup Kalau untuk baby Untuk bayi Emang pakai kasah Yang kasah steril itu Kan ada Biasanya ada putih-putihnya Di lidah sama digusin Nah itu Dilap aja Biasanya udah Tapi kan ada tuh Yang jual untuk perlengkapan bayi Yang ditaruh Ada yang khusus Nah ini Lebih efektif mana Apakah lebih efektif Itu biasanya dari silikon ya Silikon ada Ada kayak bulunya Kayak bulu sikat-sikat gitu Sikat iya kan Itu efektif mana Daripada dengan kasah Lebih Keangkat kasah sih Kalau menurut saya Oke Jadi kan Soalnya saya juga punya baby Jadi kan lebih Apa ya Istilahnya kayak Lebih Efektif Lebih efektif Karena kasah kan Permukaannya kayak Kasar Lebih kasar gitu ya Kayak Berungga-ungga gitu ya Jadi langsung Keangkat gitu sih Daripada yang Itu yang silikon Tapi Kembali lagi Kenyamanan Masing-masing Karena kan Kalau misalkan Orang tua nih Misalnya Baru punya Newborn baby Itu pasti Keinginannya tuh Adalah melengkapi Semua perlengkapan Mulanya Ya kan Ya kan Daripada Daripada nanti Sudah beli perlengkapan Gak kepake Kemarin juga Saya juga Menyiapkan beberapa Itu kan Tapi yang Efektif menurut saya Isi kasah Yang steril itu Lebih keangkat Dan sekali pakai Lebih bersih gitu ya Ya Yang steril Lebih bersih Langsung buang Jadi Untuk Apa ya Penyimpanannya pun Juga gak ribet ya Iya Kalau yang silikon itu kan Mungkin dengan Penanganan khusus ya Harus direbut Apa Di Sterilkan Air panas Gitu-gitu sih Oke Itu kalau untuk baby Newborn yang masih Belum punya gigi Atau gigi baru Satu dua Bisa pakai tuh Yang namanya Kasah Lebih Lebih Ekonomis Dan juga Lebih efektif ya Iya Oke Nah ini Kan ada juga nih Sikat gigi yang Efektif gak Yang pakai Getaran Elektrik Oh yang elektrik Kalau untuk ini Efektif gak Kalau untuk Kebersihan gigi mulut Dengan Cara Misalnya Kalau cuman Diketarin gini aja Terus ini Gak optimal Juga sama aja sih Sama aja ya Tetap harus Dongkrak itu Muter-muter Jadi Kalau cuman muter-muter Terus Males Kurang kebersihannya Gigi kurang Juga sama aja Jadi Gak Cuman mengandalkan Alat Aja Gitu sih Jadi memang harus Bener-bener Gak boleh males Kalau untuk masalah gigi Karena kalau giginya Udah gak ada Sakit Gak bisa Aduh Apalagi kalau mau tidur Kadang juga Agak males ya Mungkin kalau udah ngantuk Atau gimana itu Tapi penting sih Satu pertanyaan terakhir Obat apa yang harus Disediakan orang tua Kalau Anaknya sakit gigi Kalau Anak sakit gigi Lebih baik Diperiksain aja sih Soalnya juga Rentan juga Jadi tidak dianjurkan Minum obat gitu ya Iya Kalau Obat sih Soalnya anak ya Jadi lebih Sensitif ya Mungkin ya Lebih bagus Diperiksain aja sih Kalau ada dengan Kejalan nyeri Atau gimana Lebih baik Diperiksakan Jadi untuk Anda Bapak Ibu semuanya Sobat Solopos Kalau punya anak Bayi Atau anak-anak Lebih baik Kalau misalkan Mereka nangis Kayaknya kok Sakit gigi Lebih baik Langsung ke dokter saja Iya Soalnya juga Mungkin Efek karya Kayak gitu Bikin nyeri juga bisa ya Karena gigisnya Atau sakit yang lain Khusus oleh dokter gigi anak Jadi tidak boleh Coba Coba Buat anak Kalau coba Coba Apalagi kan Obatnya juga Tidak pantauan dokter Jadi takutnya Kalau ada yang Gimana Gimana Oke Mbak Tia Sharingnya cukup menarik hari ini Karena saya yakin Setiap orang tua Yang sudah Setiap eyang Setiap oma Opa Ibu Ayah Atau ponakan Setiap tante Pasti pernah Mungkin Ada yang pernah Menghadapi Permasalahan Seputar gigi Dan mulut anak Emang lebih Presentasenya Emang tinggi ya Kalau gigi anak itu Lebih Banyak Terjadi karyas Biar anaknya diem Dikasih permen Tiap hari Apalagi kalau Ini ya Jajan Minta jajan apa Neneknya Gitu kan Memanjakan Ya Mau jajan apa nih Yang ini nih Kemasan-kemasan ini nih Gitu ya Permicin-micinan ini Itu emang lebih menarik Untuk anak ya Apalagi yang namanya Crackers Crackers ini kan Biasanya Nempel Nempel Terus Kan bisa Bisa Melemes Gitu kemudian bisa Apalagi kalau Lupa sikat gigi tadi ya Terus tidur lagi Ketiduran Iya sebetul Jadi Bisa menyebabkan Plak Kemudian Bolong giginya Gek karyas juga Jadi Tetap hati-hati Sobat Solopos Dengan penanganan gigi Tidak boleh diabaikan Karena kalau sakit gigi itu Nggak enak banget Oke Mbak Tia Tangguh banget ya Untuk waktunya ya Dan juga Sobat Solopos Saya Nurat Maja Masih akan Menemani Sobat Solopos Nah ini saya punya Satu lagu Untuk Sobat Solopos Yang kayaknya cocok banget nih Kalau Bisa didengarkan Untuk Sobat Solopos Ini dari Tasya ya Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya